Ketua Umum Terpilih Saat ini ASBWI Pusat sudah memiliki agenda-agenda besar yang butuh dukungan kepengurusan baru. Salah satunya target timnas sepak bola wanita lolos ke Piala Asia 2038. Kita sangat berharap bos terjadi perubahan yang besar. Tetapi kalau untuk pria kan mungkin perubahannya tidak terlalu signifikan ya tinggal dirapikan di sana sini. Tapi untuk wanita kami ingin di kepemimpinan yang baru ini sangat diperhatikan wanitanya. Tapi memang sudah ada dalam pencapaian target kita ya Pak ya 2038 itu Piala Asia jadi kita juga harus mengejar di sana. Masuknya Monika dalam bursa calon EXCO PSSI diharapkan bisa memperjuangkan sepak bola wanita agar mendapat perhatian PSSI di kepengurusan baru nanti. Kita cukup ketinggalan juga dengan Vieta dan lain-lain gitu ya. Kita harapkan dengan adanya tadi, impress, itu juga fokus sepak bola wanita juga menjadi perhatian. Nah itu juga, nah kalau saya juga bisa saya informasikan diharapkan apalagi ada Bu Monika, Bu Monika dan saya itu juga lolos sebagai calon ini ya Bu, calon EXCO. Nah kita juga insya Allah minta dukungannya. Kongres luar biasa PSSI hari ini digelar di Jakarta dengan agenda utama pemilihan ketua umum, wakil ketua, serta anggota EXCO PSSI. Terdapat 5 calon ketua umum yang bertarung di KLB, termasuk Erick Thohir dan Lanyala Mataliti. Sementara sebanyak 29 calon bertarung untuk memperebutkan 15 kursi EXCO PSSI. Dada Trianta, CTV